Akibat arus deras tiga kapal motor penumpang di perairan Selat Sunda Lampung mengalami tabrakan. Benturan keras membuat penumpang panik dan bodi kapal rusak parah. Inilah detik-detik terjadi benturan tiga kapal motor penumpang di sebelah selatan pelabuhan Bakau Heni Lampung. KMP Amarisa menabrak KMP Nusa Agung, disusul dengan KMP Suki II yang datang dari arah samping. Penumpang panik sebab dikhawatirkan mengakibatkan kapal roboh. Peristiwa ini akibat arus bawah laut yang cukup deras, sehingga Nahkoda tak dapat mengendalikan laju kapal. Akibatnya, kapal Nusa Agung yang sedang ancor dihantam oleh dua kapal. Ketiga kapal tersebut mengalami kerusakan pada bodi. Sementara, petugas kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Cabang Bakau Heni akan segera melakukan pemeriksaan. Namun, pihaknya menyatakan peristiwa ini murni akibat cuaca buruk. Lalu, larat adalah kapal Amarisa. Lalu kapal Amarisa nabrak ke Nusa Agung, terus nabrak ke Suki. Kapal beli operasi dilakukan perbaikan dulu, setelah perbaikan diselaksanakan, baru kita lakukan penilikan lagi dan kita kasih untuk lokasi lagi. Di akhir tahun, cuaca buruk kerap terjadi di Selat Sunda. Sejumlah kapal mengalami sulit sandar. Pihak pelabuhan menghimbau Nahkoda berhati-hati dan mengutamakan keselamatan penumpang dalam pelayaran. Dari Lampung Selatan, Lampung, Tim Saburai TV melaporkan.